Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengklaim sebenarnya Jakarta tidak memerlukan kontestasi pilkada 2024. Pasalnya, Fahri Hamzah menilai pasangan Ridwan Kamil Suswono adalah sosok yang representatif untuk dijadikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Apalagi, semangat keduanya adalah keberlanjutan untuk sama-sama memajukan Jakarta. Untuk itu, menurut Fahri Hamzah, seharusnya Ridwan Kamil dan Suswono langsung dipilih secara aklamasi. Pernyataan ini disampaikan Fahri Hamzah saat deklarasi Ridwan Kamil Suswono sebagai calon pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin, 19 Agustus 2024, lalu. Sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Terlebih, lanjut Fahri, masyarakat Jakarta merindukan pemimpin yang berfokus menjalankan tugas sebagai gubernur, bukan yang sibuk berpolitik. Saya lihat ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta, tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat, kata Fahri. Fahri menilai Ridwan Kamil adalah calon gubernur terbaik untuk Jakarta saat ini. Terlebih, Ridwan Kamil memiliki pengalaman di bidang arsitek dan kurator IKN serta kepemimpinannya di Bandung dan Jawa Barat yang selesai dengan baik. Sementara terkait Suswono, Fahri mengaku sangat mengenal baik. Oleh sebab itu, ia berharap Ridwan Kamil dan Suswono dapat kompak berjalan bersama membangun Jakarta. Saat ini Ridwan Kamil Suswono didukung oleh 12 partai untuk maju dalam Pilkada Jakarta, yaitu Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, PKB, PSI, Demokrat, PAN, Garuda, Gelora, Perindo, dan PPP.